Oke, ada pasangan suami istri, usia pernikahan baru beberapa hari, tapi kenal sudah 5 tahun, kita cek kekompakan mereka ya. Nah ini kenapa nih bosen dalam sepatu? Nah, kalau misalnya jawabannya yang boros suaminya yang diangkat adalah sepatu umur. Sepatu lakinya. Kalau misalnya istrinya yang dianggap sepatu ceweknya. Ceweknya. Siap. Siapa yang paling jorok? Jorok. Satu, dua, tiga. Aku lu. Ya pemben jorok, kok pule lagi. Jorok gimana? Jorok gimana sih? Joroknya gimana sih? Baju sih ya. Bajunya gimana? Suka meper. Bukan, jadi bajunya tuh pas udah pake gak langsung dimasukin ke raja yang kotor. Oh, disangun. Digantung sampe ini, ya itu baru sekali pake terus nunggu. Nah, iya, emang cowok mah gitu. Lanjut. Lanjut. Siapa yang paling cemburuan? Satu, dua, tiga. Oh, iya. Oh, iya. Apa kamu cemburu kalau pule gimana? Lagi syuting? DM, DM. Ladi cek-cek handphone ya? Apalagi ngumpul-ngumpul. Paling cemburunya kalau gak ngabarin sih ya. Kalau dia gijanin fotor cemburuan. Kalau gak ngabarin sih. Kalau gak ngabarin sih. Ya, misalnya dia bikin story tapi gak sempet ngabarin aku gitu. Bikin story bisa tapi ngabarin gak bisa gitu. Oh, iya, iya. Iya, iya. Iya, cowok mah gitu. Iya, maksudnya. Rata-rata cowok emang gitu. Gak usah dibikin masalah gede. Biarin aja. Yang penting pulang ke kondisi selamat ya, iya kan. Tenang, pule gue belain. Eh, siapa yang paling suka genit-genit? Ayo. Kuah, kuah. Satu, dua, tiga. Genit. Gak usah pule lu. Ya, gak, gak, gak sih. Gak, gak terlalu banget. Gak ngaku lu bagaimana sih. Siapa yang paling suka cek-cekin handphone pasangan? Satu, dua, tiga. Ada ya, jarang. Tapi, ya, suka dicekin handphone. Ganti namanya gak sih? Yanti jadi Yanto begitu. Ya udah beberapa tahun yang lalu. Kalau Yanti bisa ketahuan. Dewi jadi tukang galon. Nah, itu gak akan ketahuan. Ngecek-ngecek suka? Udah lama ya, udah beberapa tahun yang lalu. Pernah. Terus berantem. Enggak juga, cuman ngecek-cek aja. Oh, aman, oke. Karena gak pernah lagi. Sudah enggak sih. Oke, next. Siapa yang paling posesif? Satu, dua, tiga. Aku deh. Oh, ceweknya ngakudiannya, cowoknya ngaku gitu. Cowok juga. Padahal lebih kepo Indun ya, sebenarnya. Apa yang bikin lu posesif itu kalau? Kalau dia pulang malam sama teman-temannya. Haa, pulang malam sama teman-temannya. Nggak apa teman-temannya. Iya, emang. Kalau lu posesif ke istri lu, kalau apa? Kalau dia tuh lebih apa ya, suka banget main handphone di tempat tidur. Iya, maksudnya pas kondisi. Cari inspirasi kali. Pondisi lampu kamar tuh mati. Itu kan gak boleh. Mampastor, berarti bagaimana nih anak sama mantu nih? Udah kompak belum? Kalau yang menurut saya udah kompak. Kalau gitu kita nikahin bagaimana? Udah. Udah. Kalau orang nikah, udah nikah bisa nikah lagi. Banyak yang ngomong katanya, pulai tuh modal tampang dong. Hei, kita lihat kemampuan pulai itu apa saja salah satunya yang ini. Ayo lihat. Itu tayangan. Kalau kita tantai nyanyi langsung depan kita gimana? Setuju gak rakyat? Nanti ya sesat lagi jangan kemana-mana tetap di sini, DPP. Selamat pagi. Hidup itu penuh dengan kisah, kisah romantis, kisah keluarga, kisah orang tua. Semuanya kita tinggal menjalani saja karena kita sudah dibuatkan kisahnya sama sutradara. Bang Mastur, selamat menikmati jadi mertua. Siap jadi kakek berarti. Bapak menikmati juga ini hidup barunya. Cepat nikah nanti tahun depan doain undang kita ya. Iya beneran. Kita jadi ini dong. MC MC. Atau ini ya tempat pertama cerita tentang kisahnya boleh? Bentar, bentar. Kalau sudah siap ya ya ya. Yang jelas kita, saya pribadi khususnya senang bisa bertemu secara langsung interaksi dan mengenal dengan seorang Inaya. Saya juga suka. Makasih loh semuanya. Makasih buat rakyat yang udah nonton kita hari ini. Pokoknya nonton terus setiap sering sampai Jumat. Jangan setengah sampai pagi. Hanya di FBF4YUR PAGI. Dan ikuti kuisnya di Instagram FBF underscore Translucs. Jangan lupa. Ini lagu cinta dari Ipul dan Yosi. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.